Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, Pemirsa, banyak cara yang dilakukan para pemudik untuk mengelabui petugas agar lolos dari pemeriksaan. Di Asahan Sumatera Utara, seorang pemudik nekat memakai atribut polisi, namun aksinya ini diketahui petugas. Pemudik asal kisaran tujuan medan ini dihadang petugas di pos pengamanan meranti Asahan Sumatera Utara. Saat diperiksa, pemudik tersebut menggunakan atribut polisi, berupa baju dan topi petugas polisi lalu lintas di dashboard mobilnya. Hal ini ia lakukan dengan harapan bisa memuluskan niatnya mudik ke kampung halaman. Petugas juga terpaksa memutarbalikan salah satu kendaraan pengangkut barang yang kedapatan mengangkut penumpang. Langkah ini dilakukan petugas karena pemudik tidak dapat menunjukkan surat negatif COVID-19 dan dokumen lainnya. Selain memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, petugas juga menyediakan fasilitas swab antigen bagi pengendara yang tetap ingin melanjutkan perjalanan mudiknya. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan.